Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ahmad Utakin, pendamping program One Pesantren One Product yang diadakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Dinas UMKM Dalam hal ini saya mendampingi rekan saya sebagai peserta program OPOK yakni Pesantren Al-Quriyah Gunung Jati yang bergerak di bidang usaha peternakan kambing Beliau selalu berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan saya dan setelah mendapatkan program-program dan juga mengikuti pemagangan pelatihan beliau melakukan sebuah progres yaitu membuat BMC, membuat bisnis plan dan juga LPJ yang telah diajarkan di pemagangan Semoga program One Pesantren One Product tahun 2020 bisa bermanfaat pada rekan saya selaku peserta dari Pesantren Al-Quriyah Gunung Jati Itu saja, saya dari pendamping, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Malufi Dari Pondok Pesantren Al-Quriyah, Dasar Jati Merta, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Sirbo Setelah mengikuti tahap dan lolos dalam tahap 1 Dimagangkan atau mendapatkan magang dan pelatihan di Bandung Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Quriyah, Bandung Jawa Barat Di sana selama 5 hari kita diberikan pelatihan dan magang Dan langsung praktek dalam lapangan Sehingga kita mendapatkan info dan mendapatkan ilmu Untuk meneruskan apa yang telah kami sampaikan ketika audisi Selama pelatihan di Pondok Pesantren Al-Quriyah Kami diberikan pelayanan yang sangat bagus Diberikan inovasi-inovasi, kreativitas dan juga Bagaimana cara mengelola peternakan, pertanian dan sebagainya Disitu kami mendapatkan jejaring sosial Yang bisa membantu berkembangnya Apa yang telah kami jalankan Terima kasih Ini adalah gambar Gambaran kandang yang sudah kami miliki Dan kambing-kambing yang sudah kita miliki juga Ini kambing betina yang siap untuk produksi Ada dua ekor untuk pengembang biakan Dan juga ada yang jantan Untuk berkembang biakan kambing-kambing yang kami miliki Selain dipeternakan juga Dalam masa pandemi COVID-19 ini Kami juga menernak ikan lele Budidaya ikan lele dalam ember Yaitu dimana lele itu digembang biakan di dalam ember Yang kurang lebih Kurang lebih dua bulan panen Dan ini lele umur satu minggu Yang sedang proses pembersihan air Nah ini airnya sudah Kami ucapkan terima kasih Jika padatmu penuh Jawa Barat Maka ribuan kami yang berakhirnya Serta dinas operasi dan usaha kecil Provinsi Jawa Barat Semoga mendiri kepercayaan untuk kita semua Jabar Jumat Pesantren Jumat Umat Jumat Takbir Allah Jumat 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 Jumat